Program jurnalis nyantri merupakan salah satu program yang selalu dilaksanakan Ikatan Jurnalis Televisi Pengda Jawa Barat di bulan suci Ramadan. Untuk Ramadan tahun 2023, program jurnalis nyantri ini dilaksanakan di pondok pesantren Ulul Albab di kawasan Bojongkoneng, kota Bandung. Selain berbagi ilmu kejurnalistikan, dengan para santri, program jurnalis nyantri ini juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para jurnalis televisi. Program jurnalis nyantri ini merupakan yang ketiga kalinya dan berawal dari keinginan para jurnalis televisi di Jawa Barat yang ingin berbagi manfaat dengan masyarakat melalui penyebaran informasi dan mendalami ilmu agama. Sekarang acara jurnalis nyantri ini kegiatan yang ketiga kalinya, tidak salahnya, bahwa kenapa sih menanggil jurnalis nyantri? Jadi, teman-teman jurnalis ini setiap hari dibarengi dengan kegiatan-kegiatan kejurnalistikan. Setiap hari habis dengan kegiatan kejurnalistikan. Kita, alangkah baiknya, di bulan-balan, kita memanfaatkan waktu satu hari di pondok pesantren untuk mengaji, memberikan kegiatan 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 kegiatan, mencari ilmu keagamaan juga, secara santri, intinya kita menempa ilmu lah, yang selamat ya. Terus kita pun di kegiatan kegiatan, tidak hanya menempa ilmu buat teman-teman jurnalis, tapi kita transformasi ilmu juga. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya, yaitu mengenai keilmuan kejurnalistikan. Program jurnalis nyantri ini juga mendapat apresiasi dari Disko Minfo Jawa Barat. Disko Minfo berharap kegiatan jurnalis nyantri ini bisa saling memberikan manfaat yang positif, baik bagi jurnalis itu sendiri maupun sebaliknya. Kami sangat mengapresiasi JT Ipeng dan Jabar pas kegiatan yang istiqomah ini, ini memasak di tahun ketiga, dan secara substansi, mudah-mudahan ini ada transformal age. Transformal age dari JT I ke lokasi-lokasi yang dikunjungi. Knowledge yang di-transform ini mungkin seputar jurnalisme. Karena tapi sebaliknya, mudah-mudahan dengan program jurnalis nyantri ini, secara nilai-nilai di biar dari pesan tren, biar dikunjungi, diberikan efek sebaliknya. Dan mewarnai, mewarnai secara nilai-nilai organisasi, bahwa IJT ini ke depannya, khususnya IJT Jabar, mengedepankan asas kebermanfaatan untuk keluarga masyarakat. Program jurnalis nyantri ini akan terus rutin dilakukan pengurus IJT Jabar setiap bulan suci Ramadan. Selain mendapat ilmu agama, kegiatan jurnalis nyantri ini pun dapat memberikan ilmu kejurnalistikan terhadap para santri. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwana Kurniawan melaporkan.